Halo assalamualaikum sahabat semuanya bertemu lagi di channel saya Miselia Ayu kali ini saya akan membahas tentang prites PPG atau soal prites PPG beserta kisi-kisi soalnya alokasi waktu dan juga passing grade nya yuk kita simak semuanya sesuai dengan timeline tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 teman-teman yang berhasil lolos di seleksi administrasi bisa langsung melanjutkan ke tahap seleksi akademis seleksi akademis terdiri dari beberapa soal disini saya berikan beberapa kisi-kisinya soal yang pertama terdiri dari soal TPA memiliki waktu pengajaran alokasinya 25 menit dengan soal 40 soal yang kedua pedagogik yang memiliki alokasi waktu 20 menit dan jumlah soalnya 15 yang ketiga kompetensi bidang sesuai bidang profesi teman-teman ya terdiri dari 60 menit alokasi waktunya dan soalnya terdiri dari 40 sampai 70 soal dan yang keempat tentang tes bakat minat waktunya hanya 15 menit dan soalnya terdiri dari 15 soal masing-masing soal yang pertama kedua dan ketiga TPA pedagogik dan bidang itu merupakan soal pilihan ganda teman-teman yang terdiri dari opsi jawaban A, B, C, D, dan E teman-teman harus memilih satu jawaban yang tepat sedangkan tes bakat minat itu juga sama terdiri dari pilihan ganda A sampai E namun diantara A sampai E itu memiliki skor yang beda-beda yang mana skor tertinggi itu memiliki nilai 5 4, 3, 2, dan 1 untuk yang terendah jadi tidak ada jawaban benar-salah tapi jawaban yang memiliki scoring atau skor yang berbeda-beda di tiap opsi jawabannya jadi teman-teman juga wajib belajar tentang bakat dan minat karena walaupun tidak ada jawaban yang benar-benar tepat tapi setidaknya kita bisa memilih jawaban yang memiliki scoring yang tertinggi nah untuk passing grade-nya sendiri ini teman-teman memang belum ada sih ya kabar yang resmi atau surat perintah yang resmi yang menginfokan bahwasannya itu passing grade PPG tahun ini itu berapa cuma kita berkaca dari yang tahun lalu ini adalah surat edaran dari kanun kemenak provinsi yang mana disitu disebutkan peserta pretest yang dinyatakan lulus adalah peserta dengan nilai yang melampaui batas passing grade yaitu 55 poin atau skornya 55 insya Allah teman-teman kalau yang untuk tahun 2022 ini passing grade-nya tidak jauh dari 55 sekitaran itu lah untuk soalnya dan kisi-kisi soal dan alokasi waktunya insya Allah tetap cuma passing grade-nya ini mungkin ada tambahan atau mungkin juga bisa jadi tetap juga 55 kita tunggu aja kabar terbaru dari pemerintah ya terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta terus dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe terima kasih